Intro Assalamualaikum, halo jumpa lagi dan dan di tahun 2022 Realme kenalin produk terbarunya yang paling anjar Dengan tampilan berbeda tentunya dengan teknologi baru juga Nah strategi Realme tahun ini mempopularkan 5G ya Dan tentu saja Realme 9 Pro yang saya pegang ini sudah 5G Kita cek ke belakang Nah disini ada beberapa point sellingnya Sudah pakai prosesor 5G terbaru Snapdragon 695 Layarnya sudah mendukung 120Hz Ultra Smooth Display Lalu kamera belakangnya 64MP naik skep Dan baterainya 5000mAh Nah varian memori yang saya pegang ini RAM 8GB Lalu ROMnya 128GB Yang ini warna biru terbit ya Untuk spesifikasi yang lebih lengkap saya tampilkan saja di layar sambil buka segelnya ini Oke yang pertama ada kabel charger USB-C Lalu berikutnya kepala charger dengan output 5V 2A 10W Lalu 5V hingga 11V 3A maksimal 33W Kita cek dalam kotak kecil ini ada apa saja Ada buku panduan dan kartu garansi Lalu SIM ejector Berikutnya dapat softcase seperti ini Dan yang terakhir ini dia Realme 9 Pro nya Masih pakai plastik Saya buka dulu Wow mantep banget cuy Oh iya casing belakangnya ini bisa berubah warna Nanti saya tunjukkan Oke sudah habis semua isi dalam kemasannya Saya rapikan dulu yang ada di atas meja ini Di skip saja Nah ini dia tampilan casing belakang dari Realme 9 Pro Dengan bentuk light shift design Warna defaultnya ini biru ya Tapi kalau terpapar sinar matahari Warnanya bakal berubah jadi merah muda Ya seperti ini tampilannya Ini menarik karena Realme memakai bahan oka organik Sehingga bisa berubah warna Disini seperti ada glitter atau sparkle sparkle yang mengkilat Ya nampak keliatan flagship ya Berasa banget disini Feel di tangan enak Di genggaman pas banget Hanya saja untuk desain glossy seperti ini Seperti biasa bersahabat sekali dengan bekas sidik jari Di bagian samping kanan ada tombol power yang multifungsi dengan fingerprint Di bagian atas second microphone Lalu di sisi lainnya tombol volume Dan slot sim card dengan bentuk hybrid Lalu di bagian bawah ada grill speaker Lubang charger USB-C Lubang microphone Dan port audio 3.5mm Lalu balik ke belakang Di paling kiri atas ada kamera utama Dengan desain frame yang cantik banget Kamera utama 64MP AI triple camera Dengan aperture f1.79 Lalu berikutnya lensa super wide 8MP Dengan aperture f2.2 Dan terakhir lensa makro 2MP Balik ke depan terhampar layar 6.6 inci Dengan resolusi Full HD 120Hz Ultra Smooth Display Dan 240Hz Touch Sampling Red Di bagian paling atasnya ada earpiece yang nyempil Dan kamera selfie 16MP aperture f2.1 Dengan desain punch hole kekinian Nah ini dia tampilan awalnya seperti ini Langsung saja kita masuk ke bagian pengaturan Kita cek about device-nya Nah disini sudah realme UI 3.0 ya Sudah up to date Storage-nya ini terpakai sistem sekitar 28GB Jadi sekitaran 90GB ya Yang bisa dipakai user Lalu disini prosesor octa-core Snapdragon 695 5G Modelnya RMX3472 Dan mantepnya nih Android-nya sudah versi 12 Dan disini RAM-nya bisa diekspansi lagi Hingga 5GB seperti ini Mantep Kita cek yang lainnya Disini di bagian connection ada NFC Ya sudah support NFC ya Untuk realme 9 Pro ini Lalu kita cek yang lainnya Di bagian home screen di paling bawah Disini bisa raise to wake ya Lalu double tap to wake juga ada Dan di bagian berikutnya untuk display Disini ada dark mode Eye comfort Lalu disini juga ada screen refresh rate Disini saya setting auto select saja ya Jadi nanti secara adaptif bisa menyesuaikan dengan aplikasinya Lanjut lagi disini masih banyak beberapa settingan Seperti special feature Disini ada flexible windows Quick return Smart sidebar Lalu ada kit space Dan simple mode Disini juga ada settingan gesture motion ya Lalu berikutnya di smart service Disini ada smart driving Lalu riding mode Oh ya sekarang kita tes fingerprintnya Tadi saya sudah setting Oke Lumayan cepat ya Responnya baik Nah sekarang kita cek kelengkapan sensornya Disini lumayan lengkap juga ya Gyroscope juga ada Nah skor Antutu nya ini gede juga ya 400-40000an Dengan skor CPU yang dominan Ya untuk skor segini sih Udah enak banget ya Buat main game Sekarang kita cek dulu fitur kameranya Nah di bagian paling atas ada fitur HDR Fitur AI Lalu di bagian tengah ini Zoom in zoom out Google lens dan filter Kita cek ke paling samping Disini ada mode malam Ya disini bisa diatur juga Untuk pro atau AI Lalu berikutnya street photography Disini juga formatnya bisa raw Bisa jpg Lalu berikutnya untuk rekaman video Disini sampai settingan full SD saja Kalian bisa cek disini frame rate Untuk 1080p 30fps Tapi kalau diubah di 720p Bisa 60fps Oke Berikutnya disini ada fitur portrait 64MP Dan di settingan lainnya disini ada fitur pro Panorama Ultra Macro Fitur movie Slow-mo Timelapse Dual view video Text scanner Stere mode Dan still shift Oke kita coba dulu nih fotonya Saya tes foto kamera belakang dulu Kita tes juga kamera depannya Saya coba foto dulu Dan berikut ini hasil foto kamera belakangnya Wah cakep ya Warnanya vibrant sekali Dan ini untuk kamera selfie Wah terlihat detail ya Jadi nambah ganteng Nah sekarang kita tes main game PUBG Tapi sebelum itu kita cek dulu settingan grafisnya Oke untuk settingan defaultnya grafis di SD ya Lalu frame rate nya ada di high Kalau kita ubah grafisnya di smooth frame rate nya bisa di ultra Nah kalau HDR disini belum bisa ya Kita setting saja seperti ini smooth and ultra Dan berikutnya kita cek juga sensor gyroscope nya Di bagian training saja Kita tes sebelah sini saja ya Nah untuk sensor motion nya disini akurat ya Kita coba scope nya Oke disini kelihatannya akurat Dan terbilang stabil ya Oke kita lanjut ke arena Oke kita ambil senjata dulu Kalau saya cek disini warnanya gak pucat ya Malah kelihatan vibrant sekali Dan untuk gameplay nya Wah lancar ya Enak banget untuk gameplay nya Ya nampak disini kelihatannya pepohonan dan bukit-bukit yang lainnya Masih detail Wow Ternyata ada musuh Kayaknya aman sekali ya settingan ini Ya sementara ini motion karakternya aman ya Gak nge lag Masih terbilang smooth lah Oke masih cari-cari lawan nih Tampak sepi Di bagian sini Waduh di luar mau hujan nih Kemungkinan ada noise yang masuk Suara hujannya Oke sementara ini aman-aman saja ya Main PUBG Mumpung belum hujan Saya sudahi saja main game ini Untuk full review nya ditunggu saja ya Oke sekian saja video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Andur pamit Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.